Berikutnya sudah ada jamaah bersama rekan saya, Mala, yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru kita Ustazah Luluh Mufliha. Silahkan Mala. Baik pemirsa, dan di samping saya, kalau tadi sudah ada penanya dari kalangan bapak-bapak, saat ini ada penanya dari kalangan ibu-ibu. Nah silahkan ibu pertanyaan dan perkenalkan diri terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Vera dari Majelis Ta'lim Al-Ilistiqomah Alinda Bekasi. Pertanyaan dari kami adalah, apa-apa saja keistimewaan dari malam Laylatul Qadar? Itu saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertanyaannya ibu, jadi ada satu malam yang sangat istimewa di bulan suci Ramadan, yakni malam Laylatul Qadar. Apa saja keistimewaan dari malam Laylatul Qadar ini akan langsung dijawab oleh Ustazah Lulu Mufliha. Silahkan Ustazah. Iya, terima kasih. Keutamaan malam Laylatul Qadar, di dalam surat Al-Qadar, tentunya sangat jelas. Bismillahirrohmanirrohim, inna anzalna ufi Laylatul Qadar, wa ma'adro kama Laylatul Qadar, Laylatul Qadri khairum min alfi syahrid. Jadi, keistimewaan bulan suci Ramadan, yang tadi di awal sudah kita paparkan, selain ada bulan ampunan, ada bulan penuh hidayah dari Allah, ada bulan tarbiah pendidikan, dan ada bulan dilipat gandakan. Pahala bagi siapa yang mau melakukan amalan-amalan soleh bulan suci Ramadan, ada juga yang paling istimewa adalah ada malam Laylatul Qadar. Di mana malam ini disebutkan oleh Allah, yaitu malam yang lebih baik dari seribu bulan. Sehingga Rasulullah SAW, salah satu-satunya hamba Allah yang harus kita ikutin. Bagaimana cara Rasulullah supaya mendapatkan malam Laylatul Qadar, yang walaupun malam Laylatul Qadar itu tidak ada satupun manusia yang mengetahui, pas hari keberapa atau malam keberapa ini, malam Laylatul Qadar hadir. Tapi Rasulullah memberikan ilmu kepada kita, di sepuluh terakhir bulan Ramadan, semakin kita kencangkan. Makanya tadi pentingnya istiqomah, di awal, kemudian sepuluh berikutnya, sepuluh terakhir yang sudah terbentuk dari awal, semakin kuat kita melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, maka sepuluh terakhir kata Rasulullah, cari malam-malam yang ganjil. Maka pada saat itulah Allah perintahkan malaikat untuk memberikan urusan-urusan yang terbaik, tentunya ciri diantara ciri orang yang mendapatkan malam Laylatul Qadar, yaitu kegiatan-kegiatan dalam melakukan amal soleh, baik bersifat ibadah kepada Allah, itu semakin bertambah. Sehingga terlihat nanti setelah Ramadan, apakah orang ini senantiasa mendapatkan nilai ibadah yang semakin baik, itu salah satu ciri orang yang mendapatkan malam Laylatul Qadar, tambah kencang ibadahnya, tambah taat tauhidnya, tambah baik akhlaknya, karena memang Ramadan, tarbiatul fit tauhid, tarbiatul fil ibadah, ada tarbiatul fil akhlak di situ semua, insya Allah akan bisa kita mendapatkan malam Laylatul Qadar, apabila kita dari awal Ramadan sudah mempersiapkan dengan keadaan iman yang baik, dan juga benar-benar meraih malam Laylatul Qadar tersebut. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz Zalul Mufliha yang telah memberikan penjelasannya, kita berharap semuanya bahwa masih dengan tema yang menarik sekali ini, pertanyaan yang diajukan Bapak Ibu semuanya dengan tema besar kita yaitu Ramadan, hijrah atau taat sesaat. Ini sekaligus menjadi persiapan dan juga evaluasi bagi diri kita ketika kita akan bersiap-siap untuk beberapa hari memasuki bulan Ramadan. Apakah ini sebuah momentum untuk berhijrah istiqomah atau hanya sebagai ketaatan yang sesaat? Kita akan bahas lebih dalam lagi di segmen berikut di Tanya Jawab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesia Aku yang dipersembahkan. Warah Sarung Wadi, warah tentu Sarung kita.